Kalian lihat berita semalam. Ayah, berita apa lagi ya? Banjir. Jakarta dikepung banjir lagi. Ah, bukannya itu berita biasa dong. Dari dulu Jakarta juga pasti banjir. Tapi ini beda. Apa bedanya? Banjir duit? Bukan, tapi banjirnya di mana-mana. Hampir semua wilayah Jakarta terendam. Wah, asik tuh. Bisa berenang gratis. Mau berenang gimana? Orang airnya kotor gitu, bisa-bisa penyakitan. Kalau gitu nggak jadi berenang, ah. Ayah, kamu orang. Mendingan diam, ah. Aku kan juga pengen ikut ngomong. Masa nggak boleh? Kalau ngomongnya nyambung, boleh. Tapi kalau nggak nyambung, mendingan nggak usah ngomong. Kalau tadi, omonganku nyambung nggak? Nggak. Ya udah, kalau gitu aku diem aja. Hai ya, sekarang enaknya gimana? Aku punya ide. Gimana kalau kita kumpulkan sumbangan? Masa banjir mau disumbang, dong? Bukan banjirnya yang disumbang. Tapi orang-orangnya yang kebanjiran yang kita sumbang. Kita kumpulkan sumbangan dari teman-teman. Nanti kita minta izin bu guru. Pasti bu guru setuju. Kalau bu guru nggak setuju? Mas Nippon, kamu bisa diam nggak? Kalau kamu yang nyuruh, aku pasti diam, nung. Yaudah, sekarang diam. Siap, nung. Tapi beneran lho, gimana kalau bu guru ternyata nggak setuju? Diam! Kalian betul-betul mau melakukan itu. Mau, bu guru. Kami siap melakukan apa saja untuk membantu saudara-saudara kami yang kebanjiran. Bagus. Ibu bangga sekali terhadap kalian. Dan ibu juga kagum sama kamu, dong. Tumben, kamu punya ide yang mulia? Dudung memang selalu punya ide cemerlang, bu guru. Dudung ini jenius. Meskipun kemarin nggak naik kelas. Sudah-sudah. Ibu izinkan kalian menghimpun sumbangan untuk korban banjir. Kalau perlu, jangan hanya dari lingkungan sekolah ini. Kumpulkan juga sumbangan dari lingkungan kampung. Biar jumlah sumbangannya bisa lebih banyak. Siap, bu guru. Gimana, dong? Bu guru setuju nggak? Kamu nggak denger ucapan bu guru tadi? Nggak. Bu guru mengizinkan kita mengumpulkan sumbangan. Kalau itu aku denger. Tapi aku nggak denger bu guru bilang setuju sama ide kita. Itu sama aja, pon. Mengizinkan itu berarti bu guru setuju. Oh, izin itu berarti setuju ya? Kalau gitu, aku minta setuju untuk ke belakang dulu. Mau pipis nih. Terima kasih ya. Sumbangan kalian pasti bermanfaat. Terima kasih. Kalian memang berjiwa sosial. Kepedulian kalian pasti akan sangat membantu saudara-saudara kita. Terima kasih, bu guru. Minta setuju untuk melanjutkan pengumpulan sumbangan. Minta setuju? Iya. Kenapa, bu? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Kata dudung, kalau bu guru memberi izin, berarti bu guru setuju kita mengumpulkan sumbangan. Memang. Lalu? Ya berarti, izin itu artinya setuju kan, bu? Setuju itu artinya izin kan, bu? Terima kasih, pak. Hayya. Kamu orang bolos sekolah, ha? Enggak, kok. Hayya. Kalau nggak bolos, kenapa kalian tidak di sekolah, ha? Kami mau mengumpulkan sumbangan, kok. Sumbangan untuk korban banjir. Kok kuat mau nyumbang nggak? Baju bekas juga boleh, kok. Hayya. Di sini tidak ada baju bekas, ha? Semua baju masih dipakai. Hayya. Ini semangat air. Hayya. Itu baju mau dibawa ke mana? Hayya. Disumbangin, kong. Hayya. Tapi itu baju masih bagus, ha? Hayya. Pialin.